What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah, di episode kali ini, gue akan membagikan cerita dari salah satu narasumber yang menceritakan ketika dia baru pindah ke kosan baru. Nah, namanya kosan, kita gak pernah tahu apa yang pernah terjadi di kosan tersebut. Nah, salah satunya adalah kejadian mistis yang menimpa orang ini. So, langsung aja akan gue bawakan cerita ini kepada kalian. Terima kasih telah menonton! 3 hari saja. Rumah kos itu cantik, asri, dan rapi. Dihiasi banyak tumbuh-tumbuhan. Kebetulan, ibu dan bapak kos tinggal di lantai 1. Sementara, anak-anak kos tinggal di lantai 2. Suasananya memang sepi. Hawa yang menyeruak di lantai 2 memang agak pengap dan panas. Banyak jendela, tapi semuanya ditutup dan nampaknya tidak pernah sama sekali dibuka. Di ruang tengah, ada sofa untuk tamu dan juga beberapa kursi kecil yang semuanya terbuat dari kayu. Ada 4 kamar di lantai 2. Saya menempati kamar yang paling besar. Ada kamar kecil, sebelah kamar mandi, dan dapur. Serta 2 kamar tepat di sebelah kamar yang saya tempati. Kata ibu kos, hanya ada 2 penghuni, termasuk saya yang ngekos di situ. Kita panggil saja dia Citra. Nama samaran ya. Sebenarnya, saya pun tidak tahu nama asli cewek itu. Dan tidak pernah bertemu dengan dia selama saya ngekos di sana. Jadi gambarannya ini juga digambarkan oleh sang penulis. Kurang lebih, bisa kalian langsung lihat saja seperti ini. Nomor 1 itu adalah kamar Citra. Nomor 2 tidak berpenghuni. Nomor 3 adalah kamar mandi. Nomor 4 tidak berpenghuni. Nomor 5 adalah kamar saya. Nomor 6 adalah ruang tamu. Nomor 7 adalah dapur. Dan nomor 8 adalah tangga. Ada pintu menuju balkon, tapi tidak bisa dibuka sama sekali. Kata ibu kos, saya bisa menjembur pakaian di bawah saja. Atau menjemurnya di kamar mandi. Anik sekali bukan? Tapi saya kemudian berpikir lagi, mungkin kuncinya hilang. Saya sebenarnya sangat tidak nyaman di sana. Tapi ibu dan ayahku mendukung untuk ngekos di sana karena aman. Alasan pertama, saya merasa tidak nyaman adalah harganya sangat mencekik leher. Yaitu Rp700.000 per bulan dan saya hanya dapat kamar saja dengan fasilitas sederhana. Ada kasur, meja rias, dan lemari kayu besar yang kata ibu kos. Tidak boleh saya buka. Saya dengan polosnya lagi berpikir, mungkin saja lemari itu berisi selimut dan spray yang tidak ingin dipindahkan oleh bapak dan ibu kos. Jadi ya, terserah lah. Sebenarnya ada lemari lainnya kok yang tidak terlalu besar, tapi at least semua pakaianku bisa kutaruh dan kususun di sana. Alasan keduanya adalah entah mengapa rasanya saya selalu diawasi di sana. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Lalu juga tidak terdengar azan sama sekali. Padahal, masjid tidak terlalu jauh. Hanya sekitar dua blok dari rumah saya kos itu. Di hari pertama, saya adem-ayem aja. Setelah berbersih-bersih dan sholat, saya kemudian main handphone. Suasana sangat hening. Yang terdengar hanyalah suara dari handphone saya. Setelah saya main handphone, rasanya seperti ada yang memerhatikan dari belakang pintu kamar. Kalian tahu kan perasanya bagaimana? Perasaan tidak nyaman itu. Saya beberapa kali melihat ke sana, berusaha mematakan fikiran-fikiran negatif di kepala saya. Lama-kelamaan, saya capek juga. Dan kemudian ketiduran. Sekitar jam 2 malam, saya terbangun. Karena apa? Berisik. Seperti ada yang sedang beres-beres di ruang tamu. Kursi terdengar di deret sana kemari. Dan saya juga mendengar suara orang sedang menyapu. Saya merabah handphone saya dan melihat, Loh, ini jam 2 lewat 37 dini hari. Siapa yang beres-beres tengah malam begini? Ibu kos, bapak kos. Tapi karena saya ngantuk sekali, yaudah saya kembali tidur. Esok paginya, saya siap-siap ke kantor. Saya mandi dan sebari itu, saya menyalakan setrika di ruang tamu. Setelah mandi, saya ke kamar dan mendapatkan kunci pintu kamar berada di luar. Saya terdiam sejenak. Kok kunci pintu kamar saya di luar? Ah, sudahlah. Saya sudah telat pikirku mengabaikan hal tersebut. Lalu saya keluar menuju tempat setrika. Mendapatkan setrika saya terlepas. Kemudian, hati saya mulai curiga. Mungkin bapak atau ibu kos yang naik untuk mencabut setrikanya ya. Hmm, tapi kata bapak dan ibu kos, mereka tidak akan lancang naik ke atas kalau penghuni sedang ada. Karena takut mengganggu privasi kami. Kejadian itu lalu saya abaikan lagi. Saya menyerikan di ruangan yang sedikit gelap karena lampu tidak saya nyalakan. Sebenarnya, cahaya bisa masuk. Tapi kenapa sih tidak bisa semuanya tidak bisa dibuka seperti itu jendelanya? Bahkan, gorden pun tidak bisa dibuka. Oh iya, di sebelah meja setrika ada cermin kayu antik yang besar. Dan di atas meja setrika ada figura tulisan Jawa kuno. Dan ada beberapa frame foto jadul lainnya. Di situlah bulu kuduk saya mulai merinding. Saya cepat-cepat menyetrika dan segera kabur ke kantor. Sorenya, saya kedatangan teman. Karena kami kehausan, kami kemudian keluar dan mencari minuman. Saya ingat sekali, kamar saya tidak saya kunci dan kuncinya ada di dalam. Sialnya, kunci kamar saya ditemukan di luar lagi. Saya mengetuk pikiran saya sekali lagi, tidak ingin membuat teman saya pulang karena saya mulai takut sendirian. Setelah teman saya pulang, malamnya ada tarawe pertama. Ibu kos memanggil saya untuk tarawe bersama. Saya setuju kemudian segera bersiap-siap. Tidak ada hal yang aneh, hanya saja saya mulai bertanya-tanya. Kok Citra tidak pernah kelihatan ya? Saya sudah dua hari di sini, dan kebetulan saat itu hari kerja saya tidak ada. Jadi tidak mungkin Citra ini tidak pulang ke kosan. Saya menanyakan hal tersebut ke ibu kos, tapi kata ibu kos, dia memang sering tidak menginap di kosan. Lebih suka pulang pergi ke kotanya. Kebetulan, Citra juga tinggal di kota yang sama dengan saya. Sebelum pergi tarawe, beliau menaruh kunci kos di pot bunga. Nah, ibu, biasanya taruh di sini, siapa tahu Citra pulang. Kata ibu seperti itu. Kemudian saya bilang, Citra ini kerja di mana, bu, kalau boleh tahu? Di bank swasta, di sana lho, dekat kok dari sini. Oh, dia sering gitu pulang ke rumahnya, bahkan biasanya tidak nginep sama sekali di sini. Wah, rugi dong, bu. Sudah bayar, tapi tidak ditinggalin. Ya juga ya. Kata ibu kosnya seperti itu. Saya dan ibu kos tertawa, tapi dalam hati. Saya mulai curiga. Something doesn't feel right. Setelah tarawe, saya cepat-cepat balik dan bersih-bersih. Setelah keluar kamar mandi, saya melirik ke arah kamar Citra. Ada sendal di sana. Berarti, Citra datang dong. Yes, akhirnya tidak sendirian. Saya mengelah nafas lega dan berpikir, saya akan tidur nyenyak malam ini. Karena ada teman walaupun beda kamar. Tapi, dugaan saya salah. Sekitar jam yang sama, seperti kemarin, saya kebangun lagi. Tapi ini malah makin berisik, karena suaranya dari kamar saya sendiri. Lebih tepatnya, lemari di dalam kamar saya seperti ada yang mengetuk beberapa kali. Saya terdiam sejenak, ingin memastikan suara ketukan itu. Tapi tidak ada. Suara itu hilang digantikan dengan alarm untuk makan sahur. Saya kemudian menampik lagi pikiran bodoh itu. Ya, mana mungkin ada yang ketuk-ketuk dari lemari, kan? Mungkin aja itu Citra yang lagi nginep. Berpikir positif aja karena lagi bulan kuasa. Setan lagi dikurung di neraka. Pikirku sih seperti itu. Berani banget kan saya? Padahal, saya paling takut tidur sendiri. Tapi, saya selalu berusaha untuk menghilangkan fobia itu. Jadi, semua gangguan itu kuanggap sebagai kehaluan belaka saja. Tiap ingin tidur, saya putar musik kencang-kencang supaya nggak takut-takut amat. Oh iya, saya tidak pernah melihat batang hidung Citra ya. Bahkan, pada saat makan sahur, saya hanya bertiga saja bersama ibu dan bapak kos. Tidak ada Citra. Jadi, ketukan itu tidak mungkin Citra, kan? Berarti, memang berasal dari lemari yang jaraknya tidak jauh dari saya tidur. S**t, s**t, s**t. Tapi, saya mengubur pikiran itu dan kembali tidur setelah sholat subuh. Nah, keesokan harinya lah yang akhirnya menjadi puncak dari segala tragedi. Karena saya datang bulan, otomatis saya menolak ajakan untuk sholat tarawe bersama-sama di masjid dengan ibu kos saya. Saya pun di rumah sendirian. Sebenarnya, saya juga sedang tidak enak badan. Dan saya pikir, mungkin faktor datang bulan dan kecapaian kerja seharian. Saya pun keluar kamar untuk bersih-bersih. Saya kemudian memanaskan air untuk minum teh. Saya berdiri sejenak di dekat kompor sambil mencari musik untuk diputar. Tujuannya supaya tidak ning. Nah, setelah tes saya sudah jadi, saya berjalan perlahan menuju kamar. Dan kemudian, terdengar suara hihihi khas Mbak Kunti. Saya berhenti sejenak berusaha mendengar kembali apa yang barusan telinga saya tangkap. Suara itu kembali terdengar. Suaranya juga terdengar jauh-jauh lebih dekat. Detik itu juga bulu-kuluk saya merinding. Saya cepat-cepat mengambil carjiran saya dan kabur masuk ke dalam kamar. Saya menangis, shock berat. Itu tadi terdengar jelas namun seperti jauh. Saya gemeteran sebadan-badan, kemudian cepat-cepat mencari ayat kursi di handphone. Saya panik sekali. Di tengah kepanikan. Saya segera melepon orang tua saya, memohon segera menjemput saya. Saya tidak tahan lagi. Ketakutan saya sudah memuncak. Rasanya ingin lari tapi takut dikejar. Saya takut sekali memuka mata. Bahkan rasanya saya masih saja diganggui melalui jendela kecil yang ada di pintu saya. Suara tawa itu masih terus terdengar. Duh, saya semakin nangis kejer. Selang sejam, orang tua saya datang menjemput. Kesokan harinya, saya drop banget. Saya sampai demam beberapa minggu. Kebetulan, tetangga saya datang menjemput. Yah, juga dia adalah seorang indie home. Ia mengatakan bahwa Mbak Kunti itu ternyata mengikuti saya. Bonus nih, Mbak Kunti itu pakai baju warna merah. Sebulan lamanya saya sakit. Di satu sisi, saya bersyukur tidak diperlihatkan wujud aslinya. Di satu sisi sialnya, sekali lagi sampai harus mendengar suara seram itu. Nah, itu tidak ada citra sama sekali dalam kosan itu. Ibu kos itu pasti berbohong agar saya mau ngekos di sana. Oh iya, sialnya juga waktu itu saya sedang memutarkan lagu Billie Eilish di malam kejadian. Jadi, semakin terdengar seperti suara kuntilanak. Nah, oke. Cerita saya panjang banget kan. Maaf ya, padahal sebenarnya nggak serem-serem amat untuk orang lain. Tapi bagi saya itu memberikan efek shock dan benar-benar bikin saya sakit mental dan fisik. Nah, itu dia cerita yang dibawakan oleh Narasumber hari ini. Nah, gimana kalian? Ada nggak sih kalian yang punya pengalaman horor di kosan kalian? Kalau kalian juga punya pengalaman horor seperti itu dan kalian pengen share cerita horor kalian, bisa langsung saja kalian DM di Instagram gue dan kita bawakan di podcast cerita seram. Nah, itu dia konten hari ini guys. Terima kasih telah mendengarkan podcast cerita seram. Dan inilah saatnya kalau kalian mau share podcast cerita seram ini. Thank you guys for watching dan listening di podcast cerita seram. Gue Wili Kun, mohon izin. See you guys in the next video. Wili Kun, sign out. Bye. Sub indo by broth3rmax